Intro Halo, kita lanjutkan pembuatan mobil dan disini jika saya putar saya sudah mempunyai ini dan saya mempunyai langit yang biru semacam itu dan saya rasa agak kurang menarik karena langitnya masih biru dan jika saya berikan di main kamera dan saya memberikan di tinggi mungkin 6 saya akan mendapatkan langit lebih luas, seperti itu dan oke, sekarang saya akan membuat skybox dan di asset, saya pilih asset dan disini saya klik kanan create folder dan saya memberikan nama material oke, seperti itu dan selanjutnya saya meng-copy, saya sudah mempunyai skybox dan jika Anda ingin membuat skybox sendiri silakan pergi ke tutorial saya yaitu how create component for game dan Anda akan melihat bagaimana cara membuat skybox disitu kita membutuhkan photoshop dan Anda bisa mendapatkan skybox semacam ini caranya ada disitu dan oke, saya klik langit saya copy, klik kanan, copy dan saya menuju ke folder saya di asset, disini saya sudah mempunyai material saya paste di dalam folder material dan saya namakan langit lalu saya menuju ke sini maka akan di import dan saya klik material saya sudah mempunyai langit disini, folder langit dan sekarang, di material saya memberikan material baru material, saya memberikan nama langit oke, seperti itu dan di langit, saya memilih di bagian sini saya menuju ke render effect dan disini skybox saya pilih skybox lalu saya buka folder langit dan oke pilih langit, lalu oke buka folder langit dan disini material sudah sudah ada seperti ini dan disini ada mendung jika saya pergi kesini dan saya kecilkan disini ada tulisan mendung atas dan saya menuju ke bawah disini ada up dan di mendung atas saya memberikan di up lalu disini ada down dan saya memberikan mendung bawah dan saya menuju ke atas disini ada front saya memberikan mendung depan dan disini ada back saya memberikan mendung belakang lalu ada left mendung kiri dan disini ada right mendung kanan oke seperti itu dan saya sudah mempunyai tampilan semacam ini lumayan keren dan saya menuju ke edit render setting lalu saya menuju ke material disini ada material langit dan disini ada skybox material dan saya klik langit ke skybox material otomatis saya sudah mempunyai skybox semacam ini dan jika saya putar saya sudah mempunyai skybox langit semacam itu dan game kita menjadi lebih menarik karena tampilan skybox yang ikut berjalan saat kamera kita mempunyai arah, putaran dan semacamnya oke sekian tutorial tentang penambahan skybox dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya sampai jumpa salam selamat menikmati